Bagaimana cara menjaga diri dalam kesendirian sedangkan keadaan fitnah dunia ini sangatlah berat Dan bagaimana cara agar di saat kita futur kita tetap berdoa kepada Allah Seorang itu ada masa-masa futur, ada masa-masa dia lemah dan ada masa dia kuat Nabi SAW memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada, bukan cuma wanita ya, juga kepada laki-laki Agar ketika dia masa futur, dia jangan meninggalkan sunnah, dia tetap di atas sunnah Maksudnya gini, kalau misalnya dia biasa sholat duha, maka di masa futur dia tidak mengerjakan sholat duha, maka tidak ada masalah Tapi yang jadi masalah adalah misalnya dia biasa sholat wajib, lalu di masa futur dia meninggalkan sholat wajib, nah ini masalah Selama dia tidak meninggalkan kewajiban, tidak ada masalah Memang ada masalah-masalah di mana manusia itu lemah Di mana manusia itu lemah Oleh karena itu, kita banyak berdoa kepada Allah Yang membolak balikan hati, tetapkan kami di atas agamamu Tetapkan aku di atas agamamu Tetapkan kami di atas agamamu Ini doa yang kita baca Terutama di masa-masa seperti itu Dan doa-doa yang lainnya yang dibaca oleh Nabi Dan seterusnya dari doa yang dibaca Nabi Ya Allah, aku meminta kepadamu ketakwaan Aku meminta kesucian Kemudian aku minta agina Apa namanya? Meminta kecukupan Dan doa-doa yang bisa kita baca Berkaitan dengan masalah meminta kepada Allah SWT kekuatan hati Dan terutama di masa sekarang ini Dan jangan meninggalkan teman-teman kita yang soleh Indah kita senantiasa berteman dengan mereka Curhat kalau perlu ya, kita tanya-tanya gitu Kita curhat, kita kumpul dengan mereka Jadi gak apa-apa seorang wanita Hukum asalnya wanita di rumah Tapi kondisi di mana dia futur Boleh dia mendatangi saudarinya Berziaroh pada mereka, berkunjung Lalu kemudian untuk bercerita, sekedar bercerita Insya Allah gak ada masalah Untuk menghindari mudorot Ya dia futur, kemudian dia melakukan hal Yang dilarang oleh Allah SWT Semoga Allah menjaga kita Dan seluruh kaum muslimin